Penyidik Polda Metro Jaya hingga saat ini belum dapat menetapkan tersangka kasus Uninruptible Power Supply atau UPS. Beberapa saksi yang tak memenuhi panggilan penyidik akan diberikan pemanggilan kedua. Dari 130 orang yang direncanakan akan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, 48 diantaranya telah diberikan surat-surat panggilan. Sebanyak 31 saksi telah memenuhi panggilan dan 17 diantaranya mangkir dari pemanggilan. Kepolisian hingga saat ini sudah mengantongi nama calon tersangka kasus UPS, namun pertapa tersangka masih belum dilakukan. Menurut Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Paul Martinus Sitompul, pertapa tersangka masih menunggu keterangan saksi secara keseluruhan dan dikaitkan dengan dokumen yang ada. 48 orangnya, dari sekitar 130 minimal yang kita rencanakan, untuk kita panggil. Dari 48 ini, hadir sampai saat ini sekitar 31 orang. Jadi ada 17 orang yang tidak memenuhi panggilan kita, nanti kita akan melakukan pemanggilan kedua. Kalau juga tidak, tentu kita akan lakukan dengan membawa para saksi tersebut untuk kita periksa sebagai saksi dengan surat perintah membawa.